Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid sepuluh. Karena tak waspada, wajah si lelaki kekar terkena cakarannya. Lelaki kekar itu merabah luka di wajahnya, akan tetapi ternyata ia tak marah dan malah tertawa, kalian perempuan memang suka malu-malu kucing. Tadinya tuan besar ini merasa kalau melakukannya di siang bolong aku akan kehilangan muka, tapi ternyata kau begitu bersemangat sebelum selesai berbicara, ia telah mengayunkan tangannya dan merobek pakaian jilang ksia oksuan. Ah, tolong, jilang ksia oksuan menjerit keras-keras sambil meronta-ronta sekuat tenaga. Akan tetapi lelaki itu tak membiarkannya membuat keributan seperti itu, ia menerkamnya, lalu menindihnya hingga tak bisa bergerak. Guzang Feng menimang-nimang sekop di tangannya, ia berdiri di ambang pintu pavilun itu, dilihatnya bahwa wanita di bawah lelaki kekar itu terus mengeliat-geliat melawan, suara. Pakainya yang robek dapat terdengar dengan jelas, pikirannya amat cemas. Akan tetapi, melihat punggung lelaki kekar itu yang sangat tegap, mau tak mau ia agak bimbang, ia menyembunyikan tangannya yang mengenggam sekop di belakang punggungnya, sedangkan tangan yang satunya menepuk bunda lelaki itu, dengan ramah ia bertanya, Tuan, pendekar? Cuan pendekar? Lelaki kekar itu sedang sibuk, ia tak menduga ada orang datang, ia terkejut dan segera berpaling, namun ia hanya melihat seorang sastrawan yang nampak ketolol-tololan berdiri di belakangnya. Mohon tanya apakah Tuan pendekar mengenal, Guzang Feng menjulurkan kepalanya dan memandang Jiang Xiaok Suan yang rambut dan pakaiannya berantakan dan sudah setengah pingsan, nona ini? Lelaki kekar itu memandang Guzang Feng, melihat bahwa tubuhnya ringkih, ia mendengus dengan sikap merendahkan, lalu berbalik dan meneruskan perbuatannya, tak kenal. Kalau kau tahu diri pergilah jauh sedikit, jangan menganggu si tua ini bersenang-senang. Hal ini, Guzang Feng terus berbicara dengan tenang, kalau kau tak mengenal nona ini, kenapa di siang bolong kau bisa melakukan perbuatan yang tak pantas ini? Enyah! Kau melanggar hukum! Keparat, Enyah sana, dengan murka lelaki kekar itu berpaling, dengan metel, terbelalak ia melihat sebuah sekop mengayun ke arahnya dengan suara berdesir, Namun ia sudah tak punya waktu untuk menghindar, dan sekop itu pun menghantam dahinya, ia mendengus, lalu jatuh pingsan. Ai, Guzang Feng menyeka keringat dingin yang bercucuran di dahinya, aku terpaksa menggunakan kekerasan setelah kelembutan tak berhasil, aku sudah terus-menerus menasehatinya, kau lelaki jantan begini kenapa bisa menganiaya seorang nona? Sambil berbicara pada dirinya sendiri, ia membungkuk dan menyeret tubuh lelaki kekar itu, lalu dengan asal melemparkannya. Karena tak berhati-hati, kepala lelaki kekar itu membentur tembok pavilion sehingga ia mengerang pelan. Maaf, maaf, Guzang Feng memohon maaf padanya, lalu berkata dengan serius, mendengar suaranya yang keras, Kalau setelah dua si Chen kau masih tak siuman juga, kepalamu pasti masih akan pusing selama beberapa hari, bahkan sampai kehilangan ingatan dan meracau, Ini boleh dikatakan adalah pembalasan yang setimpal atas kekerasan yang kau lakukan, maaf aku tak bisa menyembuhkanmu Sambil berbicara, Guzang Feng berbalik dan memandang perempuan itu, tiba-tiba ia dengan tak sengaja melihat dada Jiang Xiaoxuan yang terbuka, dengan terkejut ia pun cepat-cepat memejamkan matanya dan berbalik, Nona, mohon maafkan Caixia, aku tak sengaja Namun setelah beberapa lama, tak ada jawaban, Guzang Feng tak bisa berbuat apa-apa, dan terpaksa memanggilnya beberapa kali, Nona, Nona? Panggilannya masih hanya dijawab oleh kesunyian Dengan wajah tegang, Guzang Feng berpikir sejenak, membuka pakaiannya sendiri, mundur sambil memunggungi Jiang Xiaoxuan sampai ia berada di dekatnya, lalu dengan memperkirakan seberapa jauhnya dirinya dari wanita itu, ia menutupi tubuhnya dengan pakaiannya Setelah menunggu beberapa saat, ia baru menoleh, setelah melihat bahwa tubuh wanita itu telah tertutup seluruhnya, ia baru menghembuskan napas lega, lalu berbalik dan berjongkok untuk memeriksanya Di dahi perempuan itu samar-samar terlihat bercak darah, sepasang matanya terpejam erat, wajahnya pucat pasi Kemungkinan besar ia telah terluka dan juga terkejut, pasien ini harus segera dirawat dan disembuhkan Tanpa ragu Guzang Feng mengendong Jiang Xiaoxuan di punggungnya, lalu dengan susah payah melangkah keluar Ketika menemukan keranjang tanaman obatnya yang dibuangnya di jalan, ia berusaha untuk membungkuk dan memungutnya Namun sayang ia seorang sastrawan, mana bisa mempunyai kekuatan untuk melakukan hal itu Mengendong Jiang Xiaoxuan saja sudah membuatnya cukup lelah Apa boleh buat, Guzang Feng terpaksa meninggalkan harta karun itu Ia menaruh keranjang itu sambil dengan berat hati memandang tanaman-tanaman obat di dalamnya Lalu berlalu sambil mengendong Jiang Xiaoxuan Setelah larut malam, Guzang Feng baru dengan terhuyung-huyung tiba di Wismajin Ia membawa Jiang Xiaoxuan yang digendongnya ke dalam kamarnya melalui pintu samping Lalu setelah dengan hati-hati membaringkannya di ranjangnya sendiri Ia baru menghembuskan napas lega dan menyeka keringatnya Ia duduk sejenak, lalu sebelum keringatnya kering Ia segera bangkit dan membuka lemari untuk mengambil perban dan berbagai obat Ia menaruh lampu minyak di tepi ranjang Lalu dengan hati-hati membersihkan luka-luka Jiang Xiaoxuan Dengan seksama merawat luka di kepalanya Lalu membalutnya Setelah beberapa lama ia baru selesai merawat luka-luka di kepala Jiang Xiaoxuan Namun saat ini Guzang Feng tak dapat berhenti mengobatinya Pandangan matanya perlahan-lahan beralih ke bawah Saat pandangannya jatuh di dada Jiang Xiaoxuan Dengan gelisah ia menghela nafas Lalu berkata dengan serius Nona, aku tahu kau sekarang sedang berada dalam keadaan tak sadar Akan tetapi sebagai seorang tabib Tak peduli apakah kau sedang pingsan Sesuai prosedur sebelum melakukan tindakan Aku harus memberi penjelasan padamu Kong Hucu berkata Lelaki dan perempuan tak boleh bersentuhan Akan tetapi seorang tabib seperti orang tua Kau di mataku bukan seorang wanita Melainkan seorang pasien Sekarang karena keadaan memaksa Aku harus membuka bajumu untuk merawat lukamu Tentu saja, kau hanya seorang pasien Hanya seorang pasien Dengan wajah merah padam ia berbicara pada dirinya sendiri Pada saat yang sama ia membuka pakaian Jiang Xiaoxuan Yang berantakan sambil setengah menutup matanya Ia berusaha sebisanya mengalihkan pandangan matanya Dengan sembunyi-sembunyi seperti itu ia memberinya obat Akan tetapi, Jiang Xiaoxuan baru saja berkelahi mati-matian Lelaki kekar itu sama sekali tak berbelas kasehan Sekujur tubuhnya biru lebam dan penuh bekas cakaran Kelihatannya sangat mengerikan Melihat keadaan itu Jiwa tabibnya merasa terpanggil Wajahnya perlahan-lahan nampak penuh konsentrasi Pikirannya sama sekali tak bercabang Dengan seksama ia merawat luka-luka itu Baiklah, setelah mengikat simpul terakhir Dengan lembut Gu Zhang Feng menyelimuti Jiang Xiaoxuan Lalu dengan puas memandang karyanya Untuk beberapa saat ia tertawa cekikikan Lalu dengan terkejut sekaligus girang memujinya Kau adalah pasien yang paling cocok denganku Saat ini Jiang Xiaoxuan perlahan-lahan siuman Dengan kebingungan ia membuka matanya Namun ia tak bisa melihat dengan jelas Ia hanya merasa bahwa ia telah berada di sebuah tempat yang aman dan hangat Setelah itu ia melihat dengan kabur sosok Seseorang perlahan-lahan menghampirinya Lalu berjongkok di sisinya Orang itu sepertinya membawa sebuah cawan porselen Lalu menyendok sesuatu dari cawan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya Jiang Xiaoxuan bermaksud untuk menolaknya Namun ia tak dapat menggerakkan tubuhnya sendiri Dan terpaksa meminumnya Rasanya pahit Apakah ini obat? Raut wajah di depannya makin lama makin jelas Sepertinya ia seorang lelaki Nampaknya tak mirip dengan lelaki kekar itu Entah kenapa Perlahan-lahan hati Jiang Xiaoxuan menjadi legat Ia merasakan rasa aman yang sulit dilukiskan Setelah minum beberapa teguk obat lagi Ia memejamkan matanya dan tidur dengan nyenyak Keesokan harinya Jiang Xiaoxuan terbangun karena suara piring dan cawan yang terbentur sehingga jatuh bergelontangan Begitu membuka matanya Ia terlebih dahulu melihat kelambu seputih salju di atas kepalanya Kelambu itu bersih dan seputih salju Namun terbuat dari kain katun yang sangat biasa Di Wisma Jiang Kelambu seperti itu hanya dipakai oleh para pelayan saja Jiang Xiaoxuan perlahan-lahan memusatkan pandangan matanya Dengan agak bingung ia melihat sosok samar-samar di samping meja di depannya Seorang wanita berbaju hijau sedang membereskan sesuatu Semacam obat cair atau perban Pelayan itu bekerja dengan penuh konsentrasi sehingga ia tak tahu bahwa Jiang Xiaoxuan telah sadar Jiang Xiaoxuan membuka mulutnya Hendak meneriaki gadis pelayan itu Namun pelayan itu malah mengangkat baki dan melangkah keluar Ai, Jiang Xiaoxuan menghela nafas Lalu kembali memperhatikan kamar itu Walaupun kamar itu kecil Dan perabotannya sangat biasa Namun sangat bersih Selain itu, ruangan itu samar-samar berbau tanaman obat Yang membuat orang merasa nyaman Dahinya masih terasa agak sakit Ia teringat akan peristiwa kemarin itu Hatinya terkesiap Ia merabat bekas luka di kepalanya Tempat yang disentuh tangannya itu dibalut perban tebal Apakah ia diselamatkan orang? Jiang Xiaoxuan menghembuskan nafas panjang Namun tiba-tiba ia sadar bahwa ia memakai pakaian yang asing Ia pun kembali terkejut Ia cepat-cepat menunduk melihat pakaiannya Ternyata baik pakaian dalam maupun luarnya telah diganti Ia pun kebingungan Saat ini, dengan suara berderik pintu kamar didorong hingga terbuka Gu Zhang Feng masuk sambil membawa sebuah cawan porselen Sambil berjalan ia masih mengumam pada dirinya sendiri Kalau sudah dibilang harus direbus tiga kali Ia harus direbus tiga kali Gadis pelayan ini benar-benar pemalas Tanda petik Selagi ia berbicara Tiba-tiba ia melihat Jiang Xiaoxuan yang telah duduk di ranjang Dengan kegirangan Ia berlari ke depan ranjang Nona, kau sudah syuman Dengan wajah pucat pasti bercampur ketakutan Jiang Xiaoxuan memandangnya Dengan lirih ia membentaknya Jangan mendekatiku Ah, Gu Zhang Feng tercengang Setelah itu, ia segera menyadari kesalahannya Sambil menghembuskan napas lega Ia menghiburnya Aku hanya datang untuk memberimu obat Setelah berbicara Dengan sikap sopan dan hati-hati Ia menaruh obat itu di atas meja di samping ranjang Ia mengawasi Jiang Xiaoxuan Lalu dengan bersemangat bertanya Nona, bagaimana perasaanmu? Apakah kepalamu masih pusing? Aiyo, kau tak tahu betapa banyak darah yang Mengalir hari itu, sungguh mengerikan Saat itu ku sangka kau tak akan syuman Gu Zhang Feng berbicara sendiri sesuka hatinya Sama sekali tak memperhatikan Jiang Xiaoxuan yang mencengkeram selimutnya erat-erat Semakin lama mendengarkan, wajahnya semakin pucat pasi Untung saja, aku cepat-cepat membalut lukamu Tunggu dulu, Jiang Xiaoxuan memotong perkataannya Kau membalut lukaku? Dengan polos Gu Zhang Feng mengangguk Benar Kau menganti bajuku? Gu Zhang Feng sama sekali tak merasa bahwa ada sesuatu yang aneh Ia dengan terus terang mengangguk Benar Aiyo, Nona, kau tak tahu Saat itu lukamu Plak Sebuah tamparan mendarat di wajahnya Binatang, Jiang Xiaoxuan marah sekaligus jengah Ia menggerahkan seluruh tenaganya untuk menamparnya Di wajah Gu Zhang Feng langsung muncul bekas tapak tangan berwarna merah terang Ia menutup wajahnya sambil melolong kesakitan Setelah itu dengan amat kesal ia berkata Nona, saat ini kau benar-benar tak berdaya Namun aku bersumpah bahwa sebelum melakukan sesuatu aku akan memberitahumu dulu Sekarang keadaan memaksaku untuk Binatang Binatang, Jiang Xiaoxuan mengangkat cawan teh di samping ranjang Lalu melemparkannya keras-keras ke arah Gu Zhang Feng Wajahnya penuh bekas air mata Obat menciprat di sekujur tubuh Gu Zhang Feng yang malang Akan tetapi ia masih menuruti jiwa tabibnya dan memandang Jiang Xiaoxuan dengan sedih Melihatnya tak pergi juga, Jiang Xiaoxuan makin gusar Ia segera berusaha turun dari ranjang untuk memukulnya Gu Zhang Feng cepat-cepat menghindar sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya Lu kamu sudah menjadi seperti ini Tak peduli apakah Nona menyalahkanku Aku Gu Zhang Feng adalah seorang tabib Aku tak bisa membiarkanmu mati tanpa menyelamatkanmu Lagi pula, aku juga menutup mataku begitu selesai berbicara Ia membusungkan dadanya dan dengan penuh semangat kepahlawanan menunggu pukulannya tiba Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan tertegun Ia berpikir, lalu menghentikan gerakan tangannya Setelah itu dengan curiga bertanya Kau seorang tabib? Gu Zhang Feng mengangkat kepalanya Lalu dengan geram berkata Aku adalah tabib yang berkedudukan tetap di Wisma ini Maksudmu, kau hanya mengobati lukaku? Tentu saja Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati tanpa menyelamatkanmu? Mendengar perkataan itu, Jiang Xiaoxuan jauh merasa lebih lega Akan tetapi, karena sudah membuat keributan selama beberapa saat Kepalanya mulai sakit Sambil memegang dahinya Ia bertanya, bagaimana aku bisa sampai di sini? Dengan polos, Gu Zhang Feng segera mengingatkannya Hari itu aku pergi keluar kota untuk mengumpulkan tanaman obat Setelah berhasil mendapatkan hasil yang cukup banyak Hari sudah menjelang senja, maka aku hendak cepat-cepat pulang Di sepanjang perjalanan pulang aku melewati sebuah pavilion Lalu mendengar suara jeritan nona, maka aku cepat-cepat datang melihat Kulihat seorang lelaki kekar yang pengis Tanda petik Adegan yang mengguncangkan sukma itu sekali lagi muncul dalam menak Jiang Xiaoxuan Dengan wajah pucat pasti ia memotong perkataannya Jangan bicara lagi Aku memukul lelaki kekar itu sampai pingsan Lalu mengendongmu pulang Gu Zhang Feng tahu bahwa ia ketakutan Maka ia tak membicarakan peristiwa itu lagi dan langsung berbicara mengenai apa yang terjadi sesudahnya Sambil tertegun, Jiang Xiaoxuan mengingat-ingat apa yang terjadi Ia hanya ingat bahwa setelah lelaki kekar itu menindihnya Ia meronta-ronta, lalu jatuh pingsan Gu Zhang Feng meliriknya dengan sembunyi-sembunyi Dilihatnya bahwa wajahnya nampak jauh lebih tenang Dengan ragu-ragu ia mengangsurkan tangannya untuk memayangnya Lalu berkata untuk menghiburnya Nona, semuanya sudah berlalu Sekarang kau merasa tubuhmu sakit Ini adalah akibat lebam dan bekas-bekas cakaran hari itu Ternyata, semuanya baik-baik saja Jiang Xiaoxuan kontan merasa lemas Air matanya pun lalu jatuh bercucuran Ia kegirangan dan juga masih merasakan sisa ketakutannya Gu Zhang Feng tak menyangka bahwa ia akan tiba-tiba menangis Dengan kaget ia cepat-cepat memayangnya erat-erat Lalu menghiburnya Jangan menangis, jangan menangis Bukankah sekarang semuanya baik-baik saja? Apakah luka di kepalamu sakit lagi? Atau apakah ada tempat lain yang nyeri? Tak apa-apa, tak apa-apa Aku akan segera memberimu dua liang obat penahan sakit Oh, apakah kau khawatir lukamu akan meninggalkan parut? Jangan khawatir, jangan khawatir Aku akan berusaha sekuat tenaga membuatkan obat penghilang parut Kau jangan menangis, ya? Perkataan Gu Zhang Feng yang panjang lebar Namun tulus dan penuh perhatian itu bagaikan air hangat dari metu air yang tercurah ke dalam hati Jiang Xiaoxuan Ia cepat-cepat menahan air matanya Lalu menghormat pada Gu Zhang Feng Terima kasih atas buddhi Tabib Sakti yang hari itu telah menolongku Karena tindakan ksatria Anda kesucian dan nyawaku dapat dipertahankan Ia berhenti sejenak Lalu membungkuk makin dalam Barusan ini pikiranku bingung Tak tahu mana yang benar atau salah Dan menyinggung Tabib Sakti Mohon agar Tabib Sakti tak memasukkannya di dalam hati Mendengarnya memanggilnya Tabib Sakti Wajahnya menjadi berseri-seri Ia merasa tersentuh Hatinya perlahan-lahan dipenuhi rasa bangga Mau tak mau ia menjadi ingin melindunginya Sambil tersenyum ke tolol-tololan Ia berkata Nona, kau sama sekali tak boleh sungkan sedikitpun Dapat bertemu dengan dirimu adalah nasib baikku Hah? Dapat bertemu dengan diriku adalah nasib baik Dengan heran Jiang Xiaoxuan memandangnya Apa maksudnya? Apakah ia menyindir dirinya? Melihat reaksinya Gu Zhang Feng cepat-cepat menjelaskan Maksudku, dapat bertemu seorang pasien yang cocok denganku Seperti ini adalah keberuntungan terbesarku sebagai seorang Tabib Tanda petik Hah? Jiang Xiaoxuan semakin tak mengerti Aiyo Gu Zhang Feng menyesali dirinya sendiri yang tak pandai bicara Pokoknya, tinggallah di sini dengan tenang untuk menyembuhkan lukamu Jangan khawatir, semua akan kuurus Melihat wajahnya yang lugu namun penuh semangat kepahlawanan Mau tak mau Jiang Xiaoxuan tersenyum Terima kasih Tabib Sakti Mendengar perkataan itu Gu Zhang Feng mengaruk garuk kepalanya Dan dengan lugu berkata Jangan memanggilku begitu Membuatku malu saja Sekarang aku bukan Tabib Sakti Panggil aku Zhang Feng saja Oh, Jiang Xiaoxuan mengangkat kepalanya Oh, ternyata begitu Jiang Xiaoxuan tersenyum dan berkata Tanpa memperdulikan bahaya Anda menolongku Seorang asing Dan juga bersusah payah menyembuhkan lukaku Baik karena kepandayan ilmu pengobatanmu dan kesopananmu Kau adalah seorang Tabib yang baik Mendengar perkataan ini Gu Zhang Feng begitu senang sehingga ia tak kuasa berbicara Untuk sesaat ia tak tahu harus berbuat apa Setelah beberapa saat Ia tiba-tiba mengambil cawan obat dan buru-buru keluar kamar Nona, kau beristirahatlah dengan baik Aku akan membuatkan obat untukmu Melihatnya, Jiang Xiaoxuan tak tahu harus tertawa atau menangis Ia menggeleng-geleng Lalu berbaring di ranjang dan memandang kelambu tipis di atasnya Di kelambu itu, perlahan-lahan seakan muncul sebuah wajah tampan yang tersenyum Lilang, di mana kau berada Setetes air matah yang sebening kristal menetes dari sudut matanya Sejam kemudian, Gu Zhang Feng masuk ke kamar sambil membawa semangkuk besar robot Melihat bahwa ialah yang datang, Jiang Xiaoxuan buru-buru duduk Dengan cepat Gu Zhang Feng melangkah ke sisi ranjang Mengambil sebuah bantal empuk, menaruhnya di belakang punggung Jiang Xiaoxuan Membantunya duduk, mengangkat mangkuk obat Menyendok sesendok obat, meniupnya Lalu menyuapkannya ke dalam mulut Jiang Xiaoxuan Namun melihat Jiang Xiaoxuan memandangnya dengan jengah Ia pun segera paham Dengan kikuk ia memberikan mangkuk obat itu kepadanya sambil mengeluh pelan Sambil tersenyum Jiang Xiaoxuan menerima mangkuk obat itu Meniupnya, lalu minum beberapa teguk obat Melihatnya minum obat, hati Gu Zhang Feng penuh rasa puas Sambil tersenyum ramah ia menesahatinya Jangan cepat-cepat, perlahan sedikit Tanda petik Dengan sekali teguk, Jiang Xiaoxuan meminum semangkuk obat itu hingga habis Lalu menghembuskan napas panjang Gu Zhang Feng menyambut mangkuk itu Dilihatnya bahwa isi mangkuk itu sudah habis tandas Sama sekali tak tersisa setetes pun obat di dalamnya Dengan girang ia berkata sambil Memandangnya, bagus sekali Kau telah meminumnya sampai habis Jiang Xiaoxuan mengangkuk sambil tersenyum Ya, obat itu sudah habis Kau merasa sangat nyaman tidak? Dengan girang bercampur terkejut Gu Zhang Feng menanyainya lebih lanjut sambil memandangnya Ya, Jiang Xiaoxuan mengangkuk-angkuk Apakah kau merasa rasa hangat dari tenggorokanmu perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhmu? Apakah kau merasa organ-organ dalam tubuhmu luar biasa hangat dan nyaman? Walaupun dia merasa agak heran Dengan patuh Jiang Xiaoxuan terus mengangkuk dan menjawab Ya, wow Bagus sekali Gu Zhang Feng bersorak gembira dan melompat Namun karena tak hati-hati Kepalanya terbentur rangka ranjang Ia pun berteriak kesakitan Kau tak apa-apa Dengan terkejut Jiang Xiaoxuan bertanya Sambil tertawa dengan ketolol-tololan Gu Zhang Feng mengelus-elus kepalanya Tak apa-apa Aku pergi dulu dan akan segera kembali Seraya berbicara Ia berlari sambil melompat-lompat ke Pintu dan hampir saja menubruk gadis pelayan yang hendak masuk ke kamar Dengan putus asa gadis pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan masuk ke dalam kamar Ia memandang Jiang Xiaoxuan seraya berkata Aku telah mencuci dan memperbaiki pakaianmu Hari ini sinar matahari cukup panas Kurasa nanti malam sudah bisa kering Terima kasih, nona Jiang Xiaoxuan sedikit bangkit dari ranjang Lalu dengan heran menunjuk ke pintu seraya berbisik Dia-dia itu kenapa? Gadis pelayan itu melirik Gu Zhang Feng yang sedang melompat-lompat ke girangan Seperti orang gila di halaman Lalu tertawa dan berkata Tabib Saktigu sedang bergembira Aku cuma minum obatnya Tapi dia jadi ke girangan seperti itu Gadis pelayan itu mendengus dan tertawa Lalu berkata Nona, kau tak tahu Kau adalah satu-satunya orang yang bisa minum obat yang diraciknya dengan sekali teguk Hah, Jiang Xiaoxuan amat terkejut Di luar sinar mentari indah mempesona Suhu udara nyaman Angin sepoi-sepoi bertiup Benar-benar membuat hati gembira Sehingga bahkan para pelayan kecil yang sedang menyapu halaman bersenandung sambil menyapu Namun Jiang Yuan Bao yang sedang duduk di kamar belajar merasa galau Permukaan meja tulisnya dipenuhi bola-bola kertas Bahkan huruf-huruf yang sedang ditulisnya pun juga berantakan dan kacau balau Dalam kemarahannya, Jin Yuan Bao bahkan meremas-remas kertas Suan Zi bertaburkan emas di depannya menjadi sebuah bola kertas dan dengan asal membuangnya Berat, Jin Yuan Bao mengebrak meja tulis keras-keras Jiang Xiaoxuan perempuan Bao itu Mula-mula ia memberi dirinya obat dan memaksanya bermalam pengantin Lalu pura-pura menangis dan menipu ibu sehingga dirinya terpaksa menemaninya pulang Ia memang benar-benar licik, benar-benar rendah dan tak tahu malu Di luar, dengan wajah gembira dan sambil meliuk-liukan pinggangnya Gu Zhang Feng berlari sambil melompat-lompat dari halamannya sendiri ke jalan Lalu berlari ke halaman nyonya Jin Jin Yuan Bao merasa kulit kepalanya mati asa Dengan sembarangan ia melempar kuas tulisnya Bangkit, lalu berteriak keluar Afu, cepat masuk Sambil berjingkat-jingkat Afu cepat-cepat menghampirinya Sao Ye Tanda petik Zhang Feng terkena penyarkit apa? Afu melirik sosok di kejauhan itu Lalu menggeleng-geleng seraya berkata Tak tahu jelas, mungkin ia baru berhasil meracik sebuah obat Sudut-sudut mati Jin Yuan Bao berkedut Lalu ia berkata dengan pelan Obatnya itu, siapa yang berani meminumnya? Benar, Sao Ye Ada apa? Wong Kiang dari ia memohon bertemu Jin Yuan Bao mengangguk-angguk Lalu berkata, suruh dia masuk Baik Afu segera berbalik dan keluar Setelah beberapa saat Wong Kiang masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah-langkah lebar Sambil berjalan ia menyojak pada Yuan Bao Lalu tersenyum dan berkata Sebelumnya aku hendak mengucapkan selamat pada Laoda Semoga Laoda hidup bersama dengan bahagia sampai rambut memutih Selamanya Kalau ada masalah cepat beritahukan Dengan wajah kaku Jin Yuan Bao memotong perkataannya Hah? Rupanya si pengantin baru tak terlalu bahagia Wong Kiang tentu saja tahu bahwa ia tak ingin menikah Maka dirinya cepat-cepat menghapus senyum di wajahnya Lalu berkata Dengan serius, siap Beberapa hari ini kami telah memakai segala macam kera Tapi si macan tutul terbang di langit Masih terus berkeras bahwa ia hanya pencuri klasteri saja Dan tak mau mengaku bahwa dia ada hubungannya Dengan kasus orang hilang yang terjadi baru-baru ini Hehehe, sambil memaksa dirinya tertawa Jin Yuan Bao menatapnya Tak nyana, ternyata ia sangat tabah Akan tetapi, mulut si macan tutul terbang di langit ini keras Tapi sebenarnya ia sangat ketakutan Kalau begitu sekarang kita harus berbuat apa? Jin Yuan Bao merapikan pakaiannya Lalu melangkah ke pintu Ayo pergi Aku akan menanyai dia Akan tetapi tak nyana Begitu keluar dari pintu Ia berpapasan dengan Ye U Kilin yang sedang membawa makanan Dengan kesal Jin Yuan Bao bertanya Apa yang kau lakukan? Ketika dipanggil makan siang kau tak datang Maka ibu menyuruhku mengantarkan makanan untukmu Ye U Kilin memberikan benda di tangannya kepadanya Aku tak mau makan Jin Yuan Bao mundur untuk menghindarinya Ia menduga bahwa semua makanan dibaki itu penuh obat kuat yang ampuh Mana bisa begitu Orang mana bisa tak makan Dengan pantang menyerah Ye U Kilin terus mengangsurkan baki makanan itu ke arahnya Aku sudah bilang bahwa aku tak mau makan Jin Yuan Bao mendorong baki makanan itu Namun tak nyana Ye U Kilin tak berperjaga-jaga Pegangan tangannya terlepas dan Perang, makanan-makanan dibaki itu pun jatuh ke lantai Ayo, apa yang lo lakukan? Dengan sedih Ye U Kilin memandang makanan yang berserakan di tanah itu Lalu dengan geram ia berkata Sayang sekali sambil berbicara ia berjongkok dan memungut pecahan-pecahan mangkuk dan piring Melihat raut wajahnya, mau tak mau hati Jin Yuan Bao sedikit melembut Ia juga sadar bahwa dirinya agak keterlaluan Maka ia segera menariknya berdiri Lalu berkata pada Afu di sisinya Bereskanlah Setelah itu ia berkata kepada Ye U Kilin Coba lihat dirimu, kau sama sekali tak seperti gadis dari keluarga terpandang Mana adanya muda sebuah keluarga terpandang yang melakukan hal seperti ini sendiri Ye U Kilin tak ingin menjawab Ia hanya membelalakan matanya ke arahnya Dalam sekejap kelembutan di dalam hatinya menghilang Jin Yuan Bao mengibaskan tangan Ye U Kilin keras-keras Lalu melangkah pergi dengan cepat Ye U Kilin memandangnya Lalu memandang Wang Qiang yang mengikuti di belakangnya Ia berpikir sejenak Lalu teringat Bahwa lelaki bertubuh tinggi itu sangat mirip dengan orang yang berdiri di sisi Jin Yuan Bao Ketika mereka menangkap pencuri itu Apakah mereka hendak menangkap pencuri? Dengan bergeirah Ye U Kilin segera mengikuti mereka Tanda bintang Di taman Wisma Jin Yang Permai Jin Yuan Bao sedang berjalan sambil berunding dengan Wang Qiang Di belakang mereka Seorang wanita berbaju merah dengan sembunyi-sembunyi membuntuti mereka Dia adalah Ye U Kilin Selagi mereka berjalan dengan perlahan Ye U Kilin menjaga jaraknya dengan mereka Sedangkan ketika mereka berjalan dengan lebih cepat Ia pun ikut mempercepat langkahnya Sambil berbicara, mereka berdua berbelok ke sebuah lorong kecil Ye U Kilin cepat-cepat mengikuti mereka Namun tak nyana, begitu masuk ke mulut lorong Ia melihat Jin Yuan Bao berdiri seorang diri di sebuah sudut sambil memandangnya dengan dingin Ye U Kilin terkejut Ia cepat-cepat mengelus dadanya sambil mengomel Apa yang kau lakukan? Kau membuatku terkejut setelah berbicara Ia melihat ke kiri dan ke kanan Lalu bertanya, eh, mana orang itu? Sudah pergi mengambil kuda Tanpa banyak pikir Jin Yuan Bao menjawab Mengambil kuda? Kau mau pergi? Pergi ke mana dengan wajah bersemangat Ye U Kilin memandangnya? Apa hubungannya denganmu? Dengan kesal Jin Yuan Bao berkata Kenapa kau terus mengikutiku? Karena, untuk sesaat Ye U Kilin tak bisa memberi alasan Namun ia segera membusungkan dadanya Lalu dengan percaya diri berkata Kau adalah suamiku Kalau aku tak mengikuti mulantes harus mengikuti siapa? Mendengar perkataannya itu Jin Yuan Bao tak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis Aku hendak pergi ke Yaman untuk bekerja Oh, Ye U Kilin mengangguk-angguk Lalu berkata sambil memandangnya dengan wajah tanpa dosa Aku tak akan merepotkanmu Kemana pun kau pergi aku akan ikut Jin Yuan Bao memicinkan matanya dan meningkatkan kuas padaannya Tak bisa Aku ingin pergi Ye U Kilin mengedipkan matanya dan memandangnya dengan penuh rasa kagum Aku ingin melihat dengan metu kepalaku sendiri bagaimana suamiku dengan cemerlang memecahkan kasus-kasus kejahatan Suara Ye U Kilin yang lemah lembut membuat orang jatuh hati Saat ini ia sengaja bertingkah seperti seorang anak manja yang sedang merajuk Dan makin membuat orang yang mendengarnya menjadi lemah hati Jin Yuan Bao mendehem Lalu meliriknya Pengaruh jahat masih belum buyar Hanya setan yang tahu kau hendak melancarkan tipuan macam apalagi setelah berbicara ia langsung berbalik dan pergi Tentu saja aku tak hendak menipumu Dengan bermanis-manis Ye U Kilin berkata Lalu mengikutinya dengan cepat Jin Yuan Bao berusaha menghindarinya Ia berjalan secepat-cepatnya Dalam keadaan biasa Ye U Kilin tentu dapat menyusulnya Namun saat ini ia sedang mengenakan sebuah gaun panjang yang menyapu lantai dan sangat tak nyaman dipakai Walaupun ia telah mengangkat gaunnya Ia tetap tak bisa lari dengan cepat Tak lama kemudian ia telah tertinggal jauh di belakang Jin Yuan Bao Begitu Jin Yuan Bao dengan cepat keluar dari gebang Wong Kiang yang menuntun kuda sudah menunggu di pintu gerbang Wisma Jin Ia menarik tali kekang kuda Lalu melompat menaikinya Ayo berangkat Kelius Han Men Laoda Untuk apa harus terburu-buru seperti ini Dengan kebingungan Wong Kiang ikut menaiki kudanya Si macan tutul terbang di langit toh tak bisa kabur Begitu mereka berdua pergi Ye U Kilin baru tiba di pintu gebang Dengan tak berdaya ia melihat sosok Jin Yuan Bao Yang Melarikan diri bagai asap yang tertiup angin Dengan geram ia melamaikan gaunnya Ia menyalahkan gaun sialan itu Kau tunggu saja Cepat atau lambat aku akan berhasil mengejarmu Dengan gusar Ye U Kilin mengangkat gaunnya Lalu kembali masuk ke Wisma Jin Aula pertemuan Lius Han Men tidak jauh dari Wisma Jin Selain itu Jing Yuan Bao juga melarikan kudanya dengan cepat Tak lama kemudian mereka pun telah tiba Lius Han Men adalah sebuah badan kekaisaran yang beranggotakan para jago silat Metu Metu dan Buku Wai Karena aula utama markas besarnya terletak di utara dan menghadap ke selatan Dan pintu-pintunya membuka ke arah timur, selatan dan barat Dan setiap sisinya masing-masing mempunyai dua pintu Mereka disebut Lius Han Men atau Biro 6 Pintu Dan setiap cabang Lius Han Men ini memiliki juridiksinya sendiri Kalau tidak perlu, mereka hampir sama sekali tak berhubungan Setiap cabang juga memiliki gedung bertingkat sendiri Di dalam gedung itu terdapat kantor, kamar tidur, ruang interograsi dan penjara Jin Yuan Bao turun dari kuda dan melemparkan tali kekangnya kepada Wong Kiang Lalu dengan sendirian mendahului masuk ke gedungnya sendiri gedung utara Lius Han Men Setelah ia masuk ke gedung, beberapa orang Buku Wai menghampirinya Begitu melihatnya, mereka segera melangkah Kedepan dan menyojas raya memberinya selamat, selamat pada lauda Tak usah beromong kosong, Jin Yuan Bao melambaikan tangannya dan memotong perkataan mereka Segera hadapkan tahanan si macan tutul terbang di langit Semua orang saling memandang dengan putus asa Namun mereka tak berani banyak bertanya Mereka segera berpencar ke segala penjuru Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Setelah mereka selesai mengatur semuanya Wong Kiang berjalan di depan Sambil menggendong tangan di balik bunggungnya Jin Yuan Bao mengikutinya ke ruang interograsi Si macan tutul terbang di langit diikat di palang penyiksaan Tubuhnya penuh lebam Rupanya ia telah banyak menerima hukuman Sambil tersenyum ramah Jin Yuan Bao mendekatinya Lalu bertanya, ada apa? Kau belum mau mengaku juga? Si macan tutul terbang di langit memandangnya dengan lemas Ia menghela nafas dan berkata Gong Zi, aku si macan tutul terbang di langit selalu bekerja sendirian Tanya saja orang-orang di dunia persilatan Hari itu ketika aku mencuri dompet nona itu Aku melakukannya dengan spontan Oh, senyum masih terkembang di wajah Jin Yuan Bao Mencuri dompet dengan spontan Menculik orang dengan memasukkannya ke dalam karung juga dengan spontan Diam-diam si macan tutul terbang di langit merasa juri Namun dengan wajah tenang ia berkata Menculik orang Aku mana punya keberanian untuk melakukannya Setelah menculik lalu kejual pada siapa Masih keras kepala saja Raut wajah Jin Yuan Bao berubah Telapaknya memukul sebuah tumpukan berkas perkara Pada tanggal 10 bulan 3 Nona keluarga San menghilang dan sampai sekarang belum kembali Pada tanggal 11 bulan 4 Anak gadis keluarga Chen ditipu orang untuk meninggalkan rumah Pada tanggal 20 bulan 4 Menantu perempuan keluarga Kin yang baru menikah diculik orang di tengah jalan Apakah kau berani berkata bahwa kau tak tahu apa-apa tentang semua ini? Si macan tutul terbang di langit menggeleng dan berkata Aku cuma seorang maling kecil Aku mana tahu tentang bisnis besar seperti itu Jin Yuan Bao melemparkan sebuah buntalan ke tubuh si macan tutul terbang di langit Dari dalam buntalan itu terdengar bunyi bergemerincing Apa kau tahu apa ini? Ini adalah perhiasan yang diambil dari rumahmu saat digeledah Apakah kau membelinya untuk kau pakai sendiri? Si macan tutul terbang di langit tak bisa berkata apa-apa Ia tak tahu bagaimana sebaiknya menjawab Dan masih ada, Jin Yuan Bao mendekatinya Sikapnya berwibawa Sehingga mau tak mau si macan tutul terbang di langit agak gemetar Kian Jao Ge bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh seorang pencuri klasteri sepertimu Kalau kau mau mengaku, hal ini tak akan menjadi masalah besar Akan tetapi kalau mulutmu terkunci begitu rapat, kau akan membuat dirimu mati lebih cepat Si macan tutul terbang di langit memandangnya dan mengerutkan keningnya Namun masih mencibir, tak sudah bicara Kau ku beritahu, kalau kau tak mengaku sekarang, kau akan mati dengan amat cepat Akhir-akhir ini banyak sekali kasus Saudara-saudara di Yaman ini ingin sedikit lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus itu Lebih dari seratus kasus penculikan wanita yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini dapat seluruhnya kutimpakan ke kepalamu Saat itu, mudah sekali untuk memenggal kepalamu Jin Yuan Bao berbisik di telinganya Apakah kau tahu rasanya dicincang dengan hukuman linci? Cekak cekak cekak, terlalu mengerikan untuk dibayangkan Dengan ketakutan si macan tutul terbang di langit meronta-ronta hingga rantai besi di tubuhnya bergemerincing Tapi sama sekali tak ada gunanya Kau kah seorang manusia rendah? Seorang manusia rendah, Jin Yuan Bao tertawa dingin Lebih rendah dibandingkan kalian yang memperjual belikan perempuan dari keluarga baik-baik Lagi pula menurutku Bukankah atasan kalian sangat mengharapkan ada orang yang dapat dijadikan kambing hitam? Setelah selesai berbicara, Jin Yuan Bao tak memandang matanya lagi Melainkan langsung berbalik dan melangkah pergi Seberkas hawa dingin menyeruak ke atas dari telapak kakinya Si macan tutul terbang di langit mulai menggigil tak ada henti-hentinya Melihat Jin Yuan Bao keluar Wong Ki yang segera bertanya Laoda, apakah si macan tutul terbang di langit sudah mengaku? Jin Yuan Bao menggeleng-geleng Belum Kalau begitu bagaimana? Dengan penuh percaya diri, Jin Yuan Bao tersenyum Jangan khawatir, dia akan segera bicara Karena tak bisa mengejar Jin Yuan Bao Dengan kecewa Yeu Ki Lin pulang sambil menyeret kakinya Kau adalah Yeu Ki Lin sama sekali belum pernah bertemu dengan Gu Zhang Feng Namun menilik raut wajahnya, ia pasti bukan seorang jahat Mana ada orang jahat yang begitu tolul? Xiao Feng adalah tabib berkedudukan tetap di Wisma ini Gu Zhang Feng cepat-cepat menghormat padanya Seraya berkata, aku sudah pernah melihat sao furan Oh, Yeu Ki Lin mengangguk-angguk Setelah itu pandangan matanya jatuh ke mangkuk porselen yang dibawa oleh Gu Zhang Feng Di dalamnya ada sebuah benda hitam legam yang lengket Dengan terkejut Yeu Ki Lin mengangkat kepalanya Apa ini? Gu Zhang Feng segera menjawab dengan penuh semangat Ini adalah obat yang Nyonya perintahkan padaku untuk dibuat Ini adalah obat penambah ki dan darah Ah, untuk ku minum Mau tak mau Yeu Ki Lin mundur selangkah Ia pun kembali memandang benda dalam mangkuk itu Dengan ceri ia menelan ludah Ini obat? Ya, ya, dengan bersemangat Gu Zhang Feng mengangguk-angguk Tepatnya, ini adalah sub penambah tenaga yang sempurna Sub ini mengandung dua liang dangshen Dua liang baizhou Fuling dua liang Dua liang danggui Dua liang kayu manis Dua liang akar licorice Tunggu dulu Makin lama mendengar perkataannya Yeu Ki Lin makin ketakutan Katamu di dalam sub ini ada sepuluh macam obat pemulih Tenaga Benar, boleh dibilang obat di lemari obatku sampai habis untuk membuatnya Wajah Gu Zhang Feng penuh rasa puas diri Setiap macam obat dua liang beratnya sama sekali tak dikurangi takarannya Eh, Yeu Ki Lin memandangnya dengan heran Sepuluh macam obat yang masing-masing beratnya dua liang bukankah semuanya dua jin beratnya Kau memakai dua jin bahan obat untuk membuat sub penambah tenaga Apakah kau bermaksud mencabut nyawaku? Sao Furn memang pandai bercanda Gu Zhang Feng tersenyum Lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepadanya Obat ini harus diminum ketika masih hangat Setiap hari tiga kali Dan dalam sepuluh hari khasiatnya akan terlihat Melihat benda yang disebut obat itu Yeu Ki Lin dapat merasakan keringat dinginnya bercucuran Ia terpaksa dengan asal berkata Baiklah, taruhlah di sini dulu Nanti ku minum Mana bisa diminum nanti? Khasiat obat akan berkurang separuh Harus diminum sekarang Sekarang, Yeu Ki Lin memandangnya dengan heran Gu Zhang Feng menegaskan Sekarang, aku tak mau minum Tentu saja Yeu Ki Lin tak mau meminum benda itu Tidak bisa, sikap Gu Zhang Feng lebih keras dibandingkan dengannya Sambil berbicara, ia menyodorkan obat itu ke depan mukanya Aku sudah bilang, aku tak mau minum Yeu Ki Lin mengangsurkan tangannya dan menghadang cawan itu Ketika mendorongnya, karena tak berhati-hati Cairan obat membasai pakaian Gu Zhang Feng Sambil melongot, Gu Zhang Feng memandangi bercak-bercak cairan obat di bajunya Setelah itu dengan geram ia memelototi Yeu Ki Lin Obat yang begitu berharga ternyata dihambur-hamburkan seperti ini Benar-benar mensiasiakan anugerah halam Sambil berbicara ia hendak membuka pakaian luarnya Melihatnya, Yeu Ki Lin menjadi bingung Ia cepat-cepat menerima mangkuk obat yang disodorkannya itu Lalu dengan sekuat tenaga mendorongnya keluar pintu Sambil mendorongnya ia berkata Tabib Gu, kau ganti baju dahulu Setelah aku minum obat ini sampai habis Aku akan memanggilmu Mendengar perkataannya itu Dengan sangsi, Gu Zhang Feng memandangnya Apakah kau mau meminumnya? Pasti, pasti Harus diminum sampai habis Sudah tahu, sudah tahu Baiklah, dengan sangat tengan Gu Zhang Feng memilin-milin bajunya dan berlalu Sampai jumpa, aku tak mengantarkanmu keluar Ya, Yeu Ki Lin melambai dengan sekuat tenaga Setelah punggung Gu Zhang Feng tak nampak lagi Ia baru menarik napas panjang Ia melangkah mendekati mangkuk obat itu dan hendak membuangnya Akan tetapi, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu Ia tersenyum, lalu berseru Ksi R, Ksi R Sambil mengerutkan dahinya Ksi R muncul di hadapannya Ada apa? Apakah kau punya semacam kotak makanan kecil? Untuk apa kau ingin menginginkan benda itu? Sekarang Ksi R sangat tak mempercayainya Pokoknya ada gunanya Ambilkan untukku Oh, Ksi R memandangnya dengan curiga Tapi tetap dengan Patuh mencari kotak makanan Tanda bintang Di dalam kantor kepala bukuai di gedung utara Lius Hanmen Meja tulis penuh dengan tumpukan berkas perkara Jin Yuan Bao duduk di belakang tumpukan berkas itu yang bagai gunung itu Dan dengan hati-hati memeriksanya satu persatu Akan tetapi, tanpa terasa, pikirannya melayang-layang tak tentu arah Di berkas-berkas itu seakan muncul sebuah wajah yang tersenyum menawan Wajah yang begitu manis, begitu jelita Tanpa disadarinya, senyum pun muncul di bibirnya sendiri Kenapa kau tersenyum-senyum sendiri? Suara yang tiba-tiba terdengar itu membuatnya terkejut setengah mati Jin Yuan Bao cepat-cepat mengangkat kepalanya Dan melihat wajah tersenyum Yeu Kilin yang manis dan jelita Ketika ia sedang memikirkannya, bagaimana ia tiba-tiba muncul Untuk sesaat, ia merasakan semacam perasaan bersalah Seakan ia seorang pencuri, dengan jengah ia mendesah pelan Sianggong, kau kenapa? Dengan wajah heran Yeu Kilin memandangnya Eh, tak, tak apa-apa, dengan asal Jin Yuan Bao Membolak-balik berkas itu untuk menutupi keterkejutannya Setelah itu, ia mendadak tersadar Ia memandang Yeu Kilin sambil bertanya Kenapa kau datang kemari? Aku rindu pada Sianggong, maka aku datang ke sini untuk menenggokmu Ia tersenyum dengan polos Ia tersenyum dengan polos